Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membuat Bumbu kacang atau bumbu pecel Ini dia bahan-bahannya Kacang, disini saya menggunakan 1.4 kg Cabai rawit sesuai selera Bawang putih 3 siung Gula merah Dan ini 2 sendok makan asam jawa Dan jangan lupa Garam Oke, baiklah Ini semua bahan-bahannya Dan sekarang Bismillahirrahmanirrahim Disini sudah saya memanaskan Minyak di panci ya Bismillahirrahmanirrahim Kacangnya ini kita goreng Ini kacangnya ukuran jumbo ya Masya Allah ini besar-besar Kita gorengnya dengan api sedang ya Biar tidak gosong Kita aduk-aduk Nah ini sudah Mulai keluar harumnya ini ya Nah ini sudah kelihatan matang Jadi jangan terlalu gosong ya Ini sudah Harum banget Ini sudah mulai pecah-pecah Ini apinya sudah saya kecilkan Dan kita aduk-aduk dulu Dengan api kecil Biar matanya sempurna Nah ini sudah kelihatan banget matangnya Oke, baiklah sekarang Kita akan Masukkan Bawang putihnya ya Biar harum Ini tetap dengan api kecil ya Karena sudah mulai matang Nah biar aroma dari bawang putih ini Lebih meresap Nah baru sekarang Kita akan tambahkan Cabainya ya Jadi cabainya tidak perlu terlalu Matang Biar tidak alot Kita cukup menambahkan di Terakhir saja Nah kita aduk-aduk sebentar Kita matikan apinya Dan sekarang Kacangnya kita angkat Dan akan kita tiriskan Bismillahirrahmanirrahim Nah kita tiriskan ya Ini aroma kacangnya Dan bawang putihnya harum banget Baiklah ini dia tadi Kacang Bawang putih Dan cabai Sudah kita goreng ya Dan sekarang Kita akan chopper Atau kita akan blender Bismillahirrahmanirrahim Ini saya menggunakan chopper ya Semua bahan masuk Ini sekarang kita tambahkan Garam Garamnya jangan terlalu banyak dulu ya Nanti kalau Mau membuat sesuatu Kita tinggal menambahkan garam saja Jangan lupa Saya tambahkan sedikit penyedap rasa ya Atau micin Sekarang kita chopper dulu Dan saya suka Bumbu kacang itu Tidak terlalu lembut ya guys Sekarang kita cek dulu Nah ini Bumbu kacangnya Tidak terlalu lembut Tidak terlalu kasar ya Sekarang kita tambahkan Gula merahnya Atau gula jawanya Dan kita tambahkan Air asam jawanya Tadi air asamnya ini Saya menggunakan Air matang ya Biar bumbunya awet Sekarang kita Chopper lagi Biar tercampur merata Oke ini sudah tercampur merata Kita cek dulu ya guys Nah ini Sudah tercampur merata ya Kacang dan Gula jawanya Asam jawanya Ini sudah tercampur merata Ini kelihatannya tuh Ini tidak terlalu Kasar Tidak terlalu lembut ya Ini pas banget Saya sukanya begini nih Oke ini jadi bisa Disimpan awet nih ya Sambal kacang Atau bumbu pecelnya Atau juga bisa Untuk menggunakan Untuk digunakan Untuk bumbu sate ya Ini enak banget Pas banget Bisa disimpan di kulkas Ini awet banget Bisa disimpan di freezer juga Nah Bunuh banget kan Cara membuat Bumbu kacangnya Sekarang saya akan Tes dulu ya Saya akan Aduk sedikit Ini saya Menggunakan air panas ya Tuh Kelihatan kan Tidak terlalu lembut Tidak terlalu kasar Teksturnya Nah Ini kita bisa Untuk Bumbu pecel Sayuran Untuk bumbu cilok Bumbu Sate Bisa ditambahkan Kecap manis Kecap asin Nah ini guys Tadi saya menambahkan Kecap asin ya Sorry tidak tervideo Tadi ini Saya tambahkan Kecap asin Langsung di Bumbu kacangnya Dan ini sayurannya Sudah kita rebus Kita juga punya Lontong Ini ada Brokoli Wortel Toge Kol Sekarang Kita akan Tambahkan Bumbu kacangnya Ini enak Banget guys Jadi Buat teman-teman Yang Belum subscribe Channel ini Jangan lupa Klik Tombol subscribe Biar kalian Tidak ketinggalan Resep-resep selanjutnya Untuk teman-teman Yang sudah lama subscribe Saya ucapkan Terima kasih Atas supportnya Nah ini dia Pecel ya Kalau di saya Kalau di teman-teman Mungkin gado-gado Atau apalah gitu Namanya Ini Mantap Enak banget guys Ini diaduk Dicampur merata Ada kerupuknya Ada telur rebusnya Masya Allah Masya Allah Enak banget guys Oke Jadi teman-teman Wajib coba Ini ya Bumbu kacangnya Enak banget Terima kasih Sudah menonton videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih.